Hai teman-teman para pecinta truk mania di sini saya akan mau menginformasikan ya atau kita berbagi sharing pengalaman nah yang sering terjadi kerusakan di truk itu selain dari ambrol laker di jalan karena salah perawatan ya jadinya kalau laker ambrol jalan itu sebelumnya pasti terjadi sesuatu entah mobil saat jalan itu suara dengung bagian roda depan atau belakang kalau ada bagian roda depan kanan pasti sopir terasanya itu suaranya akan kenceng karena dekat dengan sopir Nah biasanya terjadi itu seperti ini ya untuk apa ini laker rumahnya jambronto kemudian lakernya juga mulai ambrol kalian seperti ini Nah itu kalau yang dari lakernya kalau dari mobil ini lakernya ini masih dalam keadaan bagus yang saya mau bahas di sini itu mengenai masalah kaki-kaki ini teman-teman jadi kaki-kaki selain laker yang kena itu ada namanya tirut tirut ini sering sekali jebol ya kenapa sering jebol karena tirut sendiri ini tuh untuk terkenter dia tidak dilengkapi dengan sebuah cototan atau gus up ya kalau mobil-mobil pada umat kan di bagian belakang sini ada gus up nya ya teman-teman ya untuk dicototi pelumasan ada di dalamnya sehingga nanti di dalamnya ini tuh tetap ada pelumasan jadinya dia terutnya awet kenapa mobil-mobil sekarang memang tidak dilengkapi dengan tirut jadinya untuk nyotot itu ya kayak nepel-nepel seperti ini teman-teman jadi nggak dilengkapi nepel kemungkinan ya kalau memang rusak harus ganti segelondong tapi biasanya kalau anda ini beli yang imitasi itu di disini disediakan adanya baut nepel untuk nyototi atau bisa anda modif sendiri nih biar nantinya tirut anda truknya itu awet ya disini biasanya kita bur ya bur kemudian kita senai senai dan kita belikan namanya ini nepel ya nepel ini baut 8 kalau nggak salah tapi murnya ini baut 10 tapi yang masuk ke lubang dia baut 8 jadinya seperti itu contohnya seperti ini teman-teman ini kan rusak juga ya nah ini drag linknya rusak ini sudah ganti nah kocaknya seperti ini nih ya ya kocaknya parah nih ya teman-teman ya jadi ya naik turun juga oblaknya parah ini oblaknya nah makanya diganti dengan ini ini nggak asli ya imitasi ya memang kalau diberikan asli itu harganya mahal nah disini itu ada nanti kalau yang imitasi dia ada cototannya atau istilahnya itu nepel untuk melumasi didalamnya ya ini ada lubang nepelnya di sini juga ada lubang nepelnya kalau yang ini ini nepelnya nanti di sini teman-teman bagian samping ya terlihat ya lubangnya nggak ada di bawah kalau di bawah ini masih kosong tapi kalau yang samping ini ada lubangnya nanti nepelnya ini nah ini nepelnya ya jadi kalau sudah diganti yang imitasi dia sudah ada nepelnya kalau tirutnya itu ganti yang asli seperti ini ganti asli ya itu lebih baik kita bisa beli kayak gini untuk nepel kita bur manual ya kemudian kita pasangkan dan anda bisa lakukan gistap atau nyototi setiap waktu sehingga nantinya tirut mobil truk anda itu akan nawe seperti itu bayangkan kalau memang mobil-mobil sekarang memang nggak dilengkapi cototan ya tapi kalau yang sudah pengalaman dia tidak cepat keluar banyak uang untuk perbaikan kaki-kaki dia dimodif seperti itu entah itu nanti di belakang atau di samping seperti ini oke hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini teman-teman semoga bermanfaat ya kita modif tirutnya atau long tirutnya agar nanti tetap bisa dicototi karena mobil memang sekarang ini tuh jarang sekali yang ada cototannya langsung rusak ganti langsung rusak ganti tapi kalau mau lebih irit tadi bisa beli kalau beli harganya murah dibandingkan dengan kalau kita perbaiki ke ribel tukang tirut dan juga ribel itu juga enggak murah ya mungkin di angka 50-100 ribuan untuk satunya tapi kalau beli baru ternyata ini hanya 150 jadi ya mending ganti baru aja oke itu informasinya teman-teman semoga bermanfaat untuk ke para pecinta Kenter Mania